Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surleandari, episode ke-145. Udah lama gak dicubit ya, selalu pendengarkan. Kantor semakin tenang, tak ada satupun yang berani mengutarakan pendapat hari ini. Meski Bagas masih banyak diam, mereka tak menyangka jika Shiva pun mempunyai sikap tegas seperti yang dimiliki Bagas. Mau pulang dulu? Tanya Shiva. Kalau mau pulang gak apa-apa, kalian capek dan aku tak bisa menemani hari ini, gara-gara hal tadi semakin banyak pekerjaanku, ucap Reza. Panggil Ali, dia dapat diandalkan. Semua hal yang kuberikan pada Pak Bonar adalah hasil kerja darinya, ucap Bagas. Iya, nanti aku akan berdiskusi dengannya, ucap Reza. Shiva membawa Bagas keluar, semuanya menundukkan kepala menatap mereka berdua. Mata Bagas tampak terus mengawasi sekeliling. Iya paham, masih banyak pengkhianat di luar sana yang mengincarnya. Shiva dan Bagas telah masuk ke dalam mobil dan Farhan membawanya langsung pulang. Sampai di rumah, Shiva langsung mengganti pekan Bagas. Dan mempersiapkan makan siang untuknya. Sedangkan Bagas mulai dengan layar HP-nya. Tetapannya fokus dan menyelidiki tentang apa yang baru terjadi padanya. Makan dulu mas, tawar Shiva. Va, obat tadi itu obat apa? Tanya Bagas. Itu obat yang dapat melumpuhkan syaraf. Dan kalau diberikan pada mas, mungkin yang awalnya sembuh akan kembali lumpuh. Ucap Shiva dengan menyuapi suaminya. Obat yang melumpuhkan otak ada? Ada. Kenapa? Tanya Shiva lagi. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena obat itu? Shiva kurang tahu mas, emang kenapa? Mungkin, akan seperti orang yang memiliki dua kepribadian. Kadang tenang, kadang juga kasar. Karena efek obatnya habis. Karena obat itu kadang berupa obat penenang. Jelas Shiva. Bagas mengelus dagu. Ia tampak berpikir keras saat ini. Orang dengan gangguan mental atau sering dibilang obsesif, Apakah butuh obat penenang? Tanya Bagas lagi. Iya. Karena obsesinya itu. Dan akan buat dia berubah-ubah. Kenapa sih? Gak apa-apa. Iva makan aja. Biar mas abisin makanan ini sendiri. Ucap Bagas. Shiva pun mengangguk. Lalu menyantap makan siangnya bersama Bagas di kamar. Bagas seperti tengah menyelidiki sesuatu. Tapi Shiva belum berani untuk banyak bertanya. Ia memilih fokus untuk kesembuhan Bagas suaminya. Usai dengan makan siang, Shiva kembali melakukan rutinitasnya. Ia meraih kaki Bagas dan memijatnya dengan lembut di beberapa bagian titik. Itu yang diajarkan sang nenek padanya dulu. Sesekali ketika Shiva menekan di sebuah titik yang mungkin adalah syaraf utama, Bagas terlihat meringis kesakitan. Tapi tak apa. Iva senang. Karena itu merupakan refleks yang baik dari Bagas. Berangsur dia dapat merasakan apa yang aku lakukan untuknya. Hanya tinggal melatih. Agar kakinya dapat bergerak sendiri. Lalu berjalan. Mungkin masih lama. Tapi seiring berjalannya waktu. Itu akan cepat berlalu. Seperti aku yang tak terasa telah menjadi istrinya hampir satu tahun lamanya. Pikir Shiva. Iva kenapa senyum sendiri? Tanya Bagas yang rupanya masih memperhatikan. Meski tatapannya di layar HP. Enggak. Iva gak senyum saja. Ternyata ketika Iva ngomong semua diam. Ucapnya mengingat kejadian di kantor siang tadi. Ya diam. Mereka takut. Sama nyonya Bagas yang tampak mengerikan. Ledek Bagas. Is. Emang Iva apaan? Tapi jujur. Liat Iva kayak tadi tuh keren banget. Bisa juga galak gitu. Kirain sama suami doang galaknya. Ibu Bagas. Eh, makin jadi ngeledeknya ya. Lirik Shiva kesal. Ia pun memijat sebuah bagian yang dianggap sakit. Begitu gemas dengan mata yang melotot. Begitu kuat. Hingga Bagas kesakitan. Wah, aku tahu. Kalau merespon tandanya bagus. Tapi jangan seperti ini. Ini sakit sekali. Begit Bagas. Melihat wajah Bagas yang langsung pucat, Shiva pun diam. Ia menunduk, mengusap, dan meniup kaki Bagas lagi dengan begitu lembut. Maaf, kelepasan. Masih sakit? Tanya Shiva. Udah lama gak dicubit ya? Atau mau digigit? Lirik Bagas tajam. Sampai jumpa.